Intro Halo 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 Selamat pagi teman-teman Reaksi TV Dimanapun kalian berada Pasti kabar kalian lagi sehat Yang belum sehat Semoga sehat Amin Dan diberikan banyak rezeki Amin Hari ini gue akan Menginformasikan tentang Rekomendasi modifikasi Bagian belakang MT15 Kalau yang sebelumnya Gue itu modifikasinya gundul Sekarang agak sedikit Bagus nih Dan bagaimana looknya Bagaimana keliatannya Dan fungsinya apa aja Dan harganya berapa aja Teman-teman Tonton videonya sampai habis Oke teman-teman Yang pertama gue pasang Adalah bagian belakang Ini behelnya Nah gue beliin behel ini Di KGC Motor Bang kok gak di K20 Speed Shop Karena dia ada nih KGC K20 belum ada Nah behel ini Fungsinya mungkin Kalau kalian naruh Barang disini Kalian bisa ikat disini Dan ini kuat banget Tuh Kuat Ini besinya tebal lumayan Dan dudukannya Sampai ke dalam sini Di bawah jok Dudukannya Jadi sekitar ada 4 baut Dan Lebih-lebih Dari sekedar Kebutuhan untuk Naruh helm Dan lain-lain Tapi kebutuhan terpentingnya Ketampanannya Gue agak sedikit Gak peduli sama fungsinya Teman-teman Jadi gue lebih suka Ke looknya aja Looknya jadi lebih bagus Lihat dari samping Anggap ininya belum ada Sreset Tuh Jadi agak sedikit Gimana ya Gak gundul-gundul amat Kalau kemarin kan Kayaknya gundul banget tuh Nanti gue kasih Komparasi ya Foto before sama after Jadi terlalu Gitu kan gundul Dan untuk harga Beholdnya Ini harganya murah banget Hanya 200 ribu rupiah Teman-teman Dapat 4 bautnya juga Oke Teman-teman Dan berikutnya Adalah part kedua Bagian belakang Yang gue ganti di MT15 Adalah lampu 3 in 1 Nah teman-teman Pasti mau ngeliat nih Bang nyalain dong Bang nyalain Oke Gue nyalain Nih Ini bagian sennya Tuh lucu Kayak mata gitu kan dia Kayak matanya Mata binatang semut Kenapa harus gue ganti Dengan kayak gini Karena kan kita menghilangkan Sen yang gondrong Di bagian bawah Nah Ketika kita hilangin itu semua Kita harus ganti Karena sen itu penting banget Buat Pengendara motor Kalau kita mau belok kanan Belok kiri itu penting banget Dan untuk Stop lamp 3 in 1 Seperti ini Harganya sangat amat murah Yaitu Cuma 210 ribu Rupiah Kalau ini belinya Di K20 Speed Shop Oke Lanjut berikutnya Di Part yang ketiga Yaitu Ada Tail Atau buntut Nah Gue matiin dulu ya Buntutnya ini Sebenernya Ini Waktu itu Temen-temen dari KGC Bikin untuk Sebagian besar Motor XSR Terus Motor-motor lain Tapi ketika Gue dateng kesini Nengokin Mega Pro Dan Nengokin Benelli Gue confirm nih Bisa gak Bikinin buat MT15 Ternyata Dia ada Stoknya Dan Pas dipasang Plug in play banget Bahkan temen-temen Kalau mau pasang di rumah Itu simple banget Karena udah dibolong-bolongin Paling tinggal Nyesuaiin dari Bolongan plat nomernya Temen-temen aja Dan ini Dicantolin Di bawah sini Dan gak banyak Ngerubah Atau gak ngerubah Apapun Simple banget Tail ini pun Sangat amat murah Temen-temen Harganya Hanya 150 ribu rupiah Kalau temen-temen Pasangnya di KGC Itu gratis pasang Simple Dan looknya Bisa kalian lihat Keren banget Tuh Simple banget Disini Nekuk ke atas gitu Pokoknya Asli deh Jadi Jadi lumayan Bukan lumayan lagi ya Tapi keren banget Dan untuk hasil Perbandingannya Ini dia fotonya Sebelum Dan sesudah Nah Temen-temen Itu yang udah Kita modifikasi Di bagian belakang MT15 Buat kalian Yang ngerekomendasiin Gue Untuk ganti Kenalpot Ya Buat si Abang ini Abang ini Abang ini Abang ini Semua Sabar Gue masih milih-milih dulu Mana yang bagus Mana yang tepat Mana yang keren Buat Si MT Karena Parameternya Agak sedikit Banyak banget Temen-temen Mulai dari Tetangga gue Yang Makin lama Ini makin Ekstrim Karena umurnya Dia makin Menua Yang makin Begu jalan Yang makin Mencium-cium Aroma Darah Kalau misalkan Motor kita Kenalpotnya Racing Tapi Rekomendasi kalian Coba lagi Gue hitung-hitung dulu Gue coba Gali-gali dulu Mana yang Agak sedikit Bagus Dan Pantes Nanti akan Segera Gue pasang Dan gue Sangat mengucapkan Terima kasih banyak Buat kalian Yang udah Bantu Rekomendasiin Ke gue Kenalpot Untuk MT15 Dan Berikutnya Kemungkinan Akan gue ganti Pergiran Karena gue Ngerasa Setelah Satu bulan Dua bulan Pake Gue perlu Akselerasi Yang lebih Kenceng Akselerasi Bukan Top speed Makanya Gearnya Garnya Ganti Yang lebih Besar Mungkin Di Modifikasi Yang berikutnya Nanti Oke teman-teman Rekomstv Mungkin Itu aja Hari ini Informasi Buat kalian Semoga Sangat Membantu Kalian Untuk Menemukan Citarasa Modifikasi Yang tepat Untuk MT kalian Sampai ketemu Di video-video Berikutnya Dan terima kasih Yang udah support Channel ini Tada Sampai ketemu Tidak Sampai ketemu Sampai ketemu Tidak Sampai ketemu Di video-video Terima kasih.